Ada empat jenis di dalam Al-Quran yang menunjuk pada keadaan manusia secara umum berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Ada berapa jenis? Empat ya? Satu, ini yang paling ideal. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi dunianya dia bahagia, sukses, akhiratnya pun dia bahagia dan sukses. Dan umumnya ini yang memang diharapkan oleh setiap insan sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun malam dan siang itu tidak lepas dari dua permohonan ini. Itu ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ini golongan pertama. Dan di antara manusia itu, ada yang konsisten memohon kepada Allah agar ia dianugerahi kehidupan dunia yang membahagiakan dan menyukseskan. Jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Ada orang hidupnya sukses, mawadahnya banyak, tapi belum tentu bahagia, sakinahnya belum tentu diraih. Kaya iya, tapi kekayaan itu tidak membawa ketenangan dalam berkehidupan. Ada yang begitu? Ada. Jadi ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Alhamdulillah. Oke. Nah, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Maka itu yang dimaksud di ayat ini. Ada orang yang konsisten dengan permohonannya. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar hidupnya di dunia itu bisa tenang dan sukses, bahagia dan sukses, serta kesuksesan dan kebahagiaan ini bisa dibawa lestari sampai pulang ke akhirat. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Nah, yang kedua, nanti kita pelan-pelan lihat remusnya. Alhamdulillah. Ada orang yang di dunianya itu sukses, bahagia. Tapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu ternyata tidak memberikan jaminan ia membawa keduanya sampai ke akhirat. Tapi menariknya kata Al-Quran, secara psikologi ada manusia yang penting dunianya sukses dulu. Yang penting dunianya bahagia dulu. Kalau bahasa manusianya kekinian, ya nikmati aja yang sekarang, yang nanti kan belum jelas gitu. Ada yang begitu? Itu pasti akan ditemukan, karena golongan ini pun diisyaratkan di Al-Quran di ayat yang kedua ratusnya. Jadi kalau tadi dua ratus satu, kita naik sedikit ke atas, ke ayat dua ratus, kita akan temukan tipikal golongan demikian. Waminan nasih mayyakulu rabbana atina fid dunya. Udah, kalau gak apa-apa diam aja ya. Hasanahnya gak ada di situ. Hasanah itu khusus untuk dua ratus satu. Baik, kalau hafalan masih di ayat satu, jangan diterusin dulu ya. Dan di antara manusia, ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja. Hasanahnya gak disebutkan. Ini kuncinya nanti. Dan dia tidak punya orientasi akhirat. Yang penting, kerja, nikmati. Dapat rumah yang megah, nikmati. Kendaraan yang mewah, nikmati. Bisa jalan-jalan, senang. Urusan sholat, ya nanti. Baca Al-Quran, gak harus. Akhirat, belum datang kok. Yang pasti yang sekarang ada, itu yang dinikmati. Dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada golongan orang yang memang ngejar akhirat saja. Dunianya tidak terlalu diperdulikan. Diabaikan bahkan. Dia tidak terlalu peduli apakah hari ini makan atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya rumah megah atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya kendaraan atau tidak. Yang penting, akhirat masuk surga. Saya ulangi ya. Yang penting, akhirat masuk surga. Jadi dunianya dalam tanda petik sedikit diabaikan. Atau hidupnya biasa-biasa atau di bawah standar. Yang penting, orientasinya masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang repot. Miskin dunia, fakir akhirat. Jadi dunia sudah tidak dapat. Tiap hari pekerjaan tidak jelas. Kata-kata tidak terukur. Tindakan tidak teratur. Perbuatan kadang-kadang juga, mohon maaf, banyak buruknya. Jadi dunianya tidak jelas. Akhiratnya, rasa-rasanya tidak mendapatkan harapan karena tidak pernah disiapkan. Maka yang keempat, ini kategori. Miskin dunia, fakir, akhirat. Nah, di antara yang keempat ini, empat bagian ini, kita mesti pastikan setiap hari, setidaknya kita berusaha untuk mencapai golongan yang pertama. Dan adilnya Allah, itu dibuka kesempatan yang demikian untuk seluruh hambanya tanpa kecuali. Jadi ibu tidak harus berpikir, jadi ustazahkah? Atau suaminya jadi kiaikkah? Jadi pejabatkah? Jadi hartawankah? Semua sepanjang kita menjadi bagian dari hamba Allah, maka terbuka untuk mendapatkan bagian golongan yang pertama. Wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunia. Nah, itu kuncinya. Sepanjang kita, saya, anda, kita semua. Memegang satu kunci ini, maka janji Allah itu pasti ditepati dan disampaikan dalam Al-Quran, itu akan dibimbing untuk mendapatkan dua hal yang diharapkan tadi. Kuncinya cuma satu, yaitu hasanah. Hasanah ini bukan nama ya, bu ya. Jadi kalaupun ibu punya nama hasanah pagi ini, tapi kalau prakteknya tidak diamalkan, itu belum tentu bisa meraihnya. Jadi ini kuncinya. Kita antarkan dulu sebentar sebelum kita implementasikan atau menjalankan program kita hari ini untuk diskusi. Kita tekankan sedikit, karena saya khawatir ibu datang ke sini, kemudian juga teman-teman yang ikhwan bergabung, tapi datangnya tidak membawa kebahagiaan. Datang tidak membawa kesenangan, apapun yang tidak dikerjakan dengan menyenangkan, itu tidak akan melahirkan hasil yang maksimal. Ibu kalau masak, hasilnya hatinya enggak tenang. Masakannya enak enggak? Ngantarkan anak, situasi hatinya enggak tenang, enak enggak? Tidak. Karena itu Islam selalu mengajarkan, selalu hadirkan kesenangan, kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan. Termasuk sholat. Termasuk baca Al-Quran. Usahakan kalau ngaji itu, hatinya itu disenangkan dulu, ditenangkan. Beda kalau sedang gelisah, kemudian ngaji itu rasanya enggak akan enak. Ayat-ayatnya enggak akan sampai ke kolbu. Baru masuk sedikit dilisan, sudah berhenti lagi. Masuk berhenti lagi. Karena itu rumusnya, yang pertama kata Al-Quran, saya agak sedikit percepat untuk menyampaikan pada inti diskusi kita. Tidak menggunakan alif lam, artinya nakirah, general, terbuka untuk siapapun, dalam suasana apapun. Adilnya Allah, rahman dan rahimnya Allah, Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, keadaan sosial, apapun menurut manusia pada umumnya. Kata Allah, ia punya kesempatan yang sama untuk sukses dan bahagia dunia sampai akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Apa itu hasanah? Ya? Ada yang tahu hasanah itu apa? Ya. Ya, itulah ya. Baik. Satu. Satu, paling gampang dulu ya, pelan-pelan. Hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata. Akar dasarnya itu hasunah, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan. ahsanah yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya, itu disebut hasanah namanya. Jadi, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. saya ulang ya. Kalau kita mengerjakan segala hal dengan sifat ihsan. Sifat ihsan. Ini, ihsan. maka hasilnya apa yang diraih oleh kita, itu disifati oleh Allah langsung, itu hasanah. contoh. Saya mau minum, fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi, kalau ibu minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, haus tetap hilang. Sepakat? Baik. Tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan, maka perbuatan minum ini, seketika, dinilai oleh Allah, berubah menjadi hasanah namanya. Jelas sampai sini? Baik. Saya ulangi lagi dengan contoh yang lain. Saya mau berpakaian. Berpakaian orang punya gaya masing-masing. Tapi ketika cara berpakaian ini dilakukan dengan ihsan, maka cara berpakaian kita, itu disebut apa? hasanah namanya. Nah, bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan, maka rumusnya ditemukan dalam hadis muslim. Nomor hadis ke-8. Cekat cepat ya. Hadis riwayat imam muslim, nomor hadis yang ke-8, yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab. radiyallahu ta'ala. kalau ibu ingin agak sedikit pendek, tidak terlampau panjang dan tebal jilidnya, panjang hadisnya, tebal jilidnya, Imam An-Nawawi pernah mengambil 42 hadis inti kehidupan. Jadi selama kita berkehidupan, kalau belajar 42 hadis ini, kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, 40, 41, 42, sekitar empat puluhan, itu disebut dengan Arba'in namanya. Maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan Al-Arba'in. Dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Itu hadis nomor 8 di sahih muslim ini, diletakkan oleh beliau, disusun di urutan yang kedua. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang keberapa? Kedua. Tentang iman, islam, dan ihsan. Nih, dapat ini. Kala an'abi Hassin Umar ibn al-Khattabi r.a anhu Bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idtala alayna rajulun syaridu bayadis thiabi syaridu sawadis syari la yura alayhi atharu syafari wa la ya'rifuhu minna ahadun fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa wadha' kafahi alafakafai wa wadha' rizlayhi ala rizlayhi wa wadha' kafahi alafakhithayhi faqala yaa muhammadun akhbirni anil islam faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama al-islamu an tashhada anna ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa tuqayma as-salata wa tuqtia as-zakaata wa tasuma ramadana wa tahujja albayta in istatata ilahi sabila qala sadaqta fa'ajibna yas'aluhum fayusadquhu faqala yaa muhammadun akhbirni anil iman faqala an tu'mina billahi wa malayikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al-akhiri wa tu'mina bil qalari khayrihi wa shardhi qala sadaqta qala fa'ajibna yas'aluhu fayusadquhu faqala yaa muhammadun akhbirni anil ihsan akhbirni anil ihsan faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yara'ak faham? tidak baik dari sahabat umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu saya agak cepat satu kali tertiba datang seseorang laki-laki bajunya itu bersih putih bersih rambutnya tertata rapi kemudian kami gak kenal orang ini dari mana dan tidak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah mampir fa'ajalasa ilan nabihi sallallahu alaihi wa sallam lantas beliau maju dalam ta'limnya nabi maju ke sab depan kemudian yang paling menarik itu meletakkan lututnya dekat lutut nabi dan meletakkan telapak tangannya di pahanya ini memberikan kesan satu sebelum sampai ke isi hadisnya memberikan kesan nabi sedang mencontohkan malaikat yang sedang menyamar menjadi penuntut ilmu kalau ingin sukses belajarnya bukan hanya untuk ibu yang dari majlis ta'lim sekarang misal anaknya ibu ingin sukses di sekolahnya yang sedang kuliah di kampus ingin sukses belajarnya maka tiru tiru pembuka hadis ini ini tips bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses dan cepat mendapatkan ilmunya satu ini yang langsung contohkan malaikat yang menyamar dan itu diminta oleh nabi untuk ditiru karena nanti di akhir hadisnya nabi mengatakan hadha jibril atakum liu'allimakum dinakum ini jibril yang sedang menyamar datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pokok-pokok ajaran agama kita satu kalau datang ke majlis ilmu kata nabi lewat hadis ini tiru jibril alaihissalam saat menyamar fokus untuk datang pertama kenakan pakaian terbaik supaya nyaman jadi kalau sejak saat akan berangkat itu kita sudah menyiapkan diri mengenakan pakaian yang rapi jadi kerapian itu menunjukkan kesungguhan satu yang kedua upayakan gak mampir-mampir sehingga fokusnya itu nanti kepada pelajaran kalau ibu berangkat kesini jam 6 berangkat tapi agendanya mampir dulu soto sebelah sana kupat tahu pada larang sebelah sana kemudian mampir dekat situ ada mie ayam jadi 30% sudah diambil sampai sini sudah terlambat tinggal fokusnya 70% oke kemudian ketika sampai upayakan sedapat mungkin ambil sub pertama sedapat mungkin kemudian terus ke belakang terus ke belakang terus ke belakang sehingga apa yang kemudian disampaikan lebih mudah didengar lebih jelas lebih baik awas nih ini mahasiswa kadang-kadang datang sudah masuk kampus duduk paling belakang sudah gak pernah nanya absen titip teman itu bukan tipikal seperti yang diinginkan hadith ini kalau ingin sukses ambil akses yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi kalau gak terlampau dekat di depan cari yang dekat mic supaya mudah mendapatkan apa yang disampaikan lalu setelah itu ini dia poinnya beliau kemudian bertanya kalau tidak tahu tanya kalau ingin dapat informasi baru tanya itulah sebabnya kenapa tema hari ini kita tanya jawab salah satunya ingin mengamalkan hadith yang disampaikan ini tapi sebelum kesana kita ingin pastikan semua yang bertanya itu berada dalam naungan kasih Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya diantara yang ditanyakan itu ada empat pertanyaan satu diantara empat ini adalah ihsan ya fokus saya akan langsung cepat ke ujungnya alihsanu ihsan itu perhatikan cara menerjemahkannya izin saya pelankan engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah saya ulang ya sebab nanti kalau cuma lihat terjemahan artinya menjadi begini engkau menyembah Allah itu tekstual sedangkan penjelasan detilnya kalau kita keluarkan kata-perkata dan rumus bahasa Arab itu menjadi begini terjemahan tafsirnya engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah dulu satu poinnya jadi bukan cuma sholat saja makannya jadikan ibadah karena Allah berpakaiannya jadikan ibadah karena Allah berumah tangganya jadikan ibadah karena Allah saya tes sebentar ya maaf ya maaf ibu itu merawat mendidik anak karena sayang karena Allah masa ganti ya ganti ya baik ibu itu berpartner dengan suami karena cinta atau karena Allah ini maksa banget ya cinta karena Allah udah 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 itu ada cirinya ada cirinya gini gini contoh saya kalau mau minum minumnya karena Allah maka saya akan ikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu bukan sekedar minumannya bu Allah suka apa tidak ini ini jenis minumannya disukai Allah atau tidak tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah Allah suka beer tidak whisky dan mustahil ada orang minum beer pakai bismillah kan bismillah dan mudah-mudahan dosanya kurang dikit dengan gak mungkin nah yang kedua bukan hanya minumannya benar ini minuman Allah suka minuman yang baik yang halal tapi cara minumannya pun cara minumnya pun dia ikuti seperti Allah inginkan contoh begini bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan diajarkan oleh Nabi SAW jika hidangan itu ditampilkan perhatikan kalimatnya ambil dengan tangan kananmu satu yang paling dekat denganmu ini ada disini misalnya izin kemudian disisi lain ada minuman yang agak jauh yang diinginkan oleh Allah contoh lewat Nabi ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu ketika ibu meminum seperti ini diambil yang paling dekat dengan tangan kanan dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah itu sudah masuk kategori ihsan selanjutnya sammillaha awkulu bismillahirrahmanirrahim sebelum diminum ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim itu saat dilakukan semua tahapan itu maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya biar jelas ya ibu ya secontohkan nih biar jelas ini buka dulu tutupnya karena gak mungkin diminum dengan tutup ambil dengan tangan kanan jelas? sebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim minum alhamdulillah jelas? belum jelas? ambil dengan tangan kanan sebut nama bismillahirrahmanirrahim jelas? alhamdulillah maka saya pelan-pelan kegiatan minum itu itu yang disebut dengan ihsan dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya nah hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah berkah ini dia teruskan turunannya berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan ini sukses plus bahagia ini asalnya dan keduanya ini tidak berhenti di dunia sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan ditulis dengan hasanah keluar sifat berkah mengantarkan pada sukses dan bahagia dan perjalannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat ini sampai ke akhirat pelan-pelan ya ini poinnya makanya sering kita katakan di lisan kita saya pengen cari berkahnya aja saya pengen cari berkahnya nah berkah itu bukan harus kita tafsirkan sedikit tidak bisa banyak bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran lafaz berkah dalam Al-Quran itu itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini itu dijama'kan bentuknya bentuknya jama' yuk saya gali dengan cepat sedikit ya bu ya pelan-pelan lihat rumusnya ke sini pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi rumus untuk menjadi ihsan itu rumusnya dua iman plus taqwa iman plus taqwa sama dengan ihsan karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran tingkatkan taqwamu tingkatkan taqwamu pernah dengar gak kalimat itu ya tingkatkan taqwamu dan kalimat taqwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman Ali Imran ayat 102 ya ayyuhallathina amanut taqullaha haqqa iman dan taqwa iman dan taqwa kenapa kita diminta beriman dan bertakwa supaya muncul karakter ihsan kenapa bisa menjadi ihsan supaya mendapatkan hasanah kenapa hasanah penting supaya meraih berkah kenapa berkah penting supaya harapan kita terkabulkan semua pekerjaannya sukses hasilnya membahagiakan dan jaminannya bukan cuma di dunia akan wafatnya juga diberikan kedamaian di alam kuburnya diberikan keberkahan di akhiratnya dibuka keberkahan jadi kalau sudah muncul iman taqwa lahir ihsan itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi saya ulangi di langit dan di bumi itu dibuka ada di Quran surah ketujuh ayat 96 rumusnya ini ada Quran di Quran surah ketujuh al-a'raf ayat 96 yuk kita lihat pelan-pelan walau anna ahlal qura bukan musaf ya amanu iman wattaqwa taqwa lafatahna alaihim barakatin berkah jama' sifatnya lihat ayatnya lafatahna alaihim barakatin minas sama langit dan bumi ada ayatnya Quran surah tujuh ayat 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama iwal ada ayatnya tak oke sudah pelan-pelan jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan kita baca dapat pahala insyaallah dapat pahala dan pahalanya pun disebut hasanah tapi kalau kita amalkan isinya nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga dipraktekan dengan sifat ihsan suami menjadi suami dengan sifat ihsan istri mempraktekan ayat Quran dengan sifat ihsan maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan itu dibawa pulang sampai ke akhirat selamat menikmati selamat menikmati